5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka adalah Ferdi Sambo, Baradae, Bripka RR, Putri Candrawati, dan Kuatma Aruf. Ferdi Sambo diduga menjadi otak pembunuhan berencana Brigadir J, dan memerintahkan Baradae untuk menembak anak buahnya itu di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Kemudian, Sambo menembakkan pistol ke dinding-dinding rumah untuk memuluskan skenario baku tembak yang ia rancang. Namun, kini masih menjadi tanda tanya apakah benar Ferdi Sambo ikut menembak Brigadir J atau tidak. Baradae dan Bripka RR yang melihat langsung penembakan Brigadir J pun memberikan keterangan berbeda terkait hal ini. Berdasarkan keterangan dari Baradae alias Richard Eliezer, dirinya bukanlah satu-satunya orang yang menembak Brigadir J. Usai Baradae menembak, Sambo disebut juga ikut melepaskan peluru ke tubuh Brigadir J. Hal ini diungkap oleh Baradae ketika menjalani pemeriksaan menggunakan lie detector atau uji kebohongan beberapa waktu lalu. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi mengatakan bahwa hasil uji kebohongan kliennya itu menunjukkan bahwa Baradae jujur dalam menyampaikan keterangan. Keterangan Baradae ini pun tergambar dalam rekonstruksi perkara pembunuhan Brigadir J pada selasa 30 Agustus 2022, di mana salah satu adegan memperlihatkan bahwa Sambo memerintahkannya menembak Brigadir J. Kemudian, Sambo mengambil pistol dan ikut menembak tubuh Brigadir J yang telah tersungkur di lantai bersimbah darah. Lalu, Sambo mengambil pistol Brigadir J dan menembak dinding rumah sehingga tampak seolah terjadi baku tembak. Keterangan berbeda disampaikan oleh BripKRR atau Ricky Riza. BripKRR mengaku dirinya hanya melihat Sambo menembak dinding dan tangga, tetapi tidak menembak Brigadir J. Hal ini diungkapkan BripKRR saat menjalani pemeriksaan dengan lie detector atau uji kebohongan. Kuasa hukum BripKRR, Erman Umar menjelaskan, setelah melihat Barada E menembak Brigadir J, BripKRR mendapat panggilan melalui handy talkie atau HT dari ajudan Sambo lainnya yaitu Brigadir Romer yang menanyakan perihal suara letusan senjata api. BripKRR pun merespons pertanyaan Brigadir Romer dengan keluar meninggalkan rumah Sambo. Tak berselang lama, BripKRR kembali masuk ke dalam rumah dan saat itulah ia melihat Sambo menembak tangga dan dinding. Ferdi Sambo sendiri tidak mengakui bahwa dirinya ikut menembak Brigadir J. Hal ini sempat diungkapkan oleh pengacara Sambo, Arman Hanis. Sebagai informasi, kelima tersangka dugaan pembunuhan berencana Brigadir J telah menjalani pemeriksaan menggunakan lie detector. Barada E, BripKRR, dan Kuatma Ruf menjalani uji poligraf ini pada Senin 5 September 2022 lalu. Hasilnya, ketiga tersangka itu tidak menunjukkan indikasi penipuan atau no deception indicated. Sementara, uji kebohongan Putri Chandrawati dilakukan pada Selasa 6 September 2022 dan Sambo pada Kamis 8 September 2022. Namun, Polri tidak mengungkapkan hasil pemeriksaan uji poligraf terhadap Putri dan Sambo dengan alasan kewenangan penyidik. Hingga kini, sudah lebih dari 2 bulan kasus kematian Brigadir J bergulir, tetapi masih menjadi tanda tanya apakah Sambo ikut menembak Brigadir J atau tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.